Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Adi Stahandari kali ini kita jalan-jalan atau mengeksplore samsuipo hongkong ya pasar samsuipo hongkong dan tadi barusan itu ketemu sama mbak anggun risdiana ya ketemunya itu di resto indo ketika itu aku kan duduk ya duduk berdampingan sama dia itu kurang lebih 30 menit tapi aku tidak tahu kalau itu mbak anggun ya kita duduk saja setelah dia itu berbicara sesuatu itu aku baru ngah sepertinya itu aku mengenal suara ini eh ternyata itu beneran anggun risdiani channel guys yang yang sudah maksudnya sudah sukses itu dan semoga kita semua besok channelnya itu juga sukses ya dan ini ada toko-toko toko jam tangan toko jam tangan ini termasuk itu ya murah guys terjangkau terjangkau saku bagi kita guys karena kalau misalnya aku beli itu jangan yang terlalu mahal-mahal lah karena apa kan kalau yang murah itu kita bisa guna ganti gitu yang penting itu bisa terpenuhi hasrat untuk berbelanja dan setiap minggu itu aku pasti ke pasar sini ya itu karena apa karena aku juga menguji imanku seberapa aku bisa menghabiskan uang disini waduh ini bukan sombong guys tapi itu memang harus begitu karena aku itu kan suka melihat-lihat barang itu ya kalau sekarang itu berpikir mau beli sesuatu itu berpikir kalau dulu itu enggak beli 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 sekarang enggak karena aku sendiri kalau pulang itu sama majikan itu dibilang kamu kalau pulang jangan membawa bawa barang-barang banyak waduh jadinya jadinya agak tertekan guys jadi enggak beli beli banyak-banyak barang tapi di pasar samsu kipo ini termasuk itu lengkap banget murah lengkap semua barang indo itu disini ada guys dari minyak angin dari obat gosok dari sampo segala disini itu ada dan tempatnya itu sangat strategis karena itu dekat dengan MTR MTR atau MRT ya jadi kalau kita bingung itu kita bisa langsung masuk MRT itu sudah tidak bingung lagi itu MTRnya itu disitu ini kebanyakan semua itu warga Indonesia tapi kalau orang Hongkong itu welcome guys maksudnya itu tidak masalah dengan kita maksudnya dia tidak mengeluh atau wah ini ini kok begini itu enggak mereka itu sudah biasa saja jadi kita sama-sama saling menguntungkan tapi disini itu serba lengkap lah pokoknya aku paling favorit itu di samsu kipo apalagi kalau disini itu ya baju-baju itu termasuknya murah-murah lah pokoknya kita hasrat berbelanja itu pas terpenuhi kalau di samsu kipo dan ini juga ada baju-baju muslim ya baju-baju muslim ini tapi kalau aku memakai baju seperti ini itu belum belum pede ya belum pede kan aku sukanya itu yang agak-agak tomboy gitu loh ya maklum ya orang itu kan seleranya sendiri-sendiri ini tempat pengiriman barang-barang guys disini ini kebanyakan Mbak Indo juga banyak Mbak Filipin padahal kalau kirim barang seperti itu mahal banget ya mahal banget karena itu tidak sesuai dengan apa yang kita kirim harganya dan biaya pengirimannya itu tidak sesuai tapi begitulah kalau tidak drama itu tidak TKW kan TKW itu banyak-banyak yang drama guys ini hiburan ya hiburan guys hiburan dan ini aku masih menunggu temen ini sementara menunggu kita jalan-jalan dulu sampai capek kalau sudah capek nanti baru baru istirahat dan itu di depan itu juga ada penjual tas ini penjual tas ini juga bagus-bagus paling kalau Indo itu Rp200.000 Rp100.000 itu sudah milih sepuas-puasnya milih setengah hari enggak apa-apa enggak ada yang marahin ayo kita sekarang ke sini ya ke lorong ke lorong ini kita melihat ada apa disini oh ternyata itu cuma pengiriman barang guys aku kira ada sesuatu disini ya luar biasa pasar samsuipo Hongkong kalau ke sini harus kuat iman harus kuat iman harus kuat iman berbelanja tapi kalau untuk makan tidak apa-apa oke sekian saja ceritanya jangan lupa delaks abang di hadis tandari terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abang di hadis selamat menikmati berhenti habeing terima kasih